Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali ke dalam perkuliahan pemukeraman basis data dimana kita sudah sampai pada materi bagaimana membuat sebuah diagram entity relationship diagram ERD dimana dengan mudah kita bisa mengidentifikasi entitas kemudian perhubungan relationship dengan entitas yang lain kemudian disana memiliki masing-masing entitas memiliki atribut kita sudah belajar bagaimana menerjemahkan itu ke dalam bentuk ERD dan selanjutnya adalah satu kasus dimana tidak bisa diterangkan hanya dengan menggunakan ERD itulah muncul yang namanya enhanced ER model atau EER model gitu apa itu ER model ER model adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menangani hubungan super tipe dan sub tipe super ya seperti yang kita tahu adalah atas begitu ya entitas yang bersifat umum sedang sub tipe adalah yang sub atau di bawah super superman kan tergantung ke atas ya sub itu submarine itu ada di bawah laut itu intinya super atas sub itu di bawah sebagai contoh adalah mobil dapat menjadi super tipe sedan menjadi sub tipe gitu baik itu pembuka bagian pertama kita lanjutkan nanti melanjutkan materi ER yang kemarin bagian 1 ini bagian 2 itu kita jelaskan ya skemanya seperti apa seperti yang Anda lihat disini terdapat super tipe dimana super tipe itu sifatnya entitas umum dan yang ada di bawahnya adalah penghususan dari super tipe kemudian di super tipe sendiri dia memiliki atribut-atribut yang bersifat umum dimana itu akan diwariskan ke bawah jadi tidak perlu dituliskan jadi semisal disini nanti ada contohnya ya ada yang bersifat umum menanti taruh atributnya di entitas atas atau super tipe kemudian atribut yang khusus spesifik dimiliki oleh sub tipe 1 akan ada di sub tipe sub tipe 1 kemudian selanjutnya seperti yang ada di gambar next nah disini ada notasinya seperti yang bisa dilihat disitu anda bisa wajah ada simbol lingkaran untuk menghubungkan garis ke super tipe dan sub tipe kemudian ada union yang menghubungkan simbol lingkaran dan sub tipe menyatakan sub tipe adalah bagian dari super tipe contohnya seperti ini pegawai ini secara umum adalah yang umum gitu ya sedangkan pegawai sendiri sebenarnya ada khususan penghususan yaitu salah satunya contohnya disini adalah pegawai harian terus ada pegai tetap pegawai kontrak untuk pegawai sendiri memiliki umum adalah nomor pegai semua pegawai yang ada di bawah ini memiliki atribut nomor pegawai share the same atribut atau memiliki atribut yang sama nama juga sama jadi pegai harian tetap dan kontrak pun memiliki nama pegawai sedang alamat sama jadi seperti yang anda lihat bahwa di atas ini adalah atribut yang dimiliki oleh super tipe sedang yang di bawah adalah yang spesifik dimiliki oleh entitas sub tipe itu pegawai harian upah harian pegai tetap gaji bulanan tunjangan jadi kalau pegawai tetap itu ada gaji bulanan dan tunjangan sedang pegai harian tidak punya ya dia punya hanya upah harian kalau dia masuk dia dapat upah kalau tidak ya tidak dapat oke kontrak sama disitu juga berbeda dengan yang pegai tetap dimana dia memiliki nomor kontrak tidak memiliki gaji bulanan tidak memiliki upah harian tidak memiliki tunjangan juga adanya adalah kompensasi dan lama kontrak mungkin demikian itu contohnya kemudian terkait dengan tahap tahapannya adalah tahapannya yang pertama adalah seperti yang bisa dilihat di presentasi adalah buat sebuah tipe entitas dulu caranya pegawai setelah itu dibuatkan tiga buah entitas terpisah kemudian ada pembuatan seperti bedan subtipe pada contoh yang ada di depan contoh lain adalah pasien pasien itu seperti kita bisa tahu kalau dia dirawat begitu maka dia jadi pasien rawat inap sedang dia kalau datang kemudian diberikan tindakan kemudian pulang itu namanya rawat jalan mereka memiliki perbedaan gitu ya di pasien rawat inap dia pasti punya yang namanya bangsa atau tempat tidur sedang rawat jalan tidak perlu dia melanjutkan materi yang terakhir merada pasien rawat jalan tentunya sama dengan rawat inap di bagian apa itu ada di bagian yang disebut sebagai pasien yang dirawat oleh dokter tentunya bisa dilihat di sini dokter merawat pasien dua-duanya dirawat mau dia rawat jalan maupun rawat inap tetap dirawat kemudian bisa dilihat di situ mungkin kalau terkait dengan transak kardinalitas bisa Anda lihat pasien ditangani oleh tepat satu dokter jadi tidak ada pasien tersebut dirawat oleh dua orang dokter atau lebih begitu jadi hanya satu dokter dokter tersebut menangani banyak pasien nah apakah dokter itu tidak menangani pasien boleh juga disitu ada proses bisnis dimana dia ada kardinalitasnya tepat satu ke nol disitu ya jadi ternyata di sistem boleh ya dokter itu tidak merawat pasien sama sekali ya kita lanjutkan namanya pewarisan atribut bisa dilihat disana ada pewarisan dimana pewarisan sendiri itu misal ya pasien itu memiliki atribut kode pasien maka rawat jalan pun sebenarnya juga memiliki si pasien rawat jalan itu memiliki kode pasien tanggal kunjung juga sama dimiliki oleh dua subentitas yang sudah ada tadi sedang untuk tanggal balik hanya dimiliki oleh pasien rawat jalan dan tanggal pulang hanya direwiti oleh pasien rawat tidak dimungkinkan begitu ya untuk rawat jalan memiliki tanggal pulang karena dia datang di hari itu setelah ada perawatan pulang jadi tidak perlu dicatat kalau tanggal balik artinya nanti bisa jadi rawat jalan itu ada yang namanya kontrol nah itu ada kontrol tanggal baliknya itu ada di situ itu menggambarkan itu tadi kemudian ada contoh lain nama pegawai terdapat pada super tipe pegawai nilai atribut ini dan sendirinya diwarisi oleh subtipe seperti pegawai tetap untuk proses pembuatannya sendiri ada dua macam generalisasi bottom up dari bawah ke atas sedangkan spesialisasi itu dari top down atau dari atas ke bawah untuk pembuatan entitas yang generalisasi itu bermulai dari tipe entitas yang sifatnya khusus tapi kalau spesialisasi dia dilakukan dari entitas yang umum terlebih dahulu contohnya generalisasi bisa dilihat di sini di sini ada mobil ada truk ada motor semuanya itu kendaraan jadi ini jadinya jadi kendaraan sedang nanti untuk yang membedakan antara mobil dan truk adalah jumlah penumpang yang dimiliki oleh mobil truk untuk ada kapasitas jadi mobil tidak terdapat kapasitas sedang motor hilang malah ya motor hilang anak secara umum dia tidak memiliki spesialisasi atau atribut yang dimiliki spesifik oleh motor sehingga itu tidak muncul secara ekspresif tapi di tanda database nanti akan ada namanya tipe kendaraan motor gitu ya kemudian suku cadang ini kalau untuk ilustrasi spesialisasi spesial ini ada suku cadang suku cadang yang tersedia itu ada kondisinya kode pemasok dan harga per unit terkait dengan suku cadang dibeli dari pemasok contohnya disini ada itu jadi kode pemasok dan harga per unit kalau dibeli ada itu kalau yang dibuat sendiri itu ada namanya routing number jadi muncul kasus dimana ada routing number dan juga ada spare part juga dimana spare part itu mungkin barangnya sama tapi dia beli dari luar maka harus ada kode pemasok dan harga per unit sehingga terjadi seperti yang ada di ilustrasi spesialisasi itu jadi ada suku cadang terbagi menjadi dua suku cadang buatan sendiri yaitu routing number suku cadang dibeli itu nanti akan didapatkan dari si pemasok ya sudah jelas ya baik kita lanjutkan contoh lain spesialisasi adalah ada orang di atributnya ada nama alamat dan kota kemudian ada juga saat nanti akan ada spesialisasi lain adalah seseorang itu orang bisa dipecah lagi menjadi pelanggan dan pegawai contoh-contoh lain sangat banyak nanti kita presentasikan kita sampaikan kemudian kalian nanti ada penugasan yaitu untuk membuat itu yaitu adalah contoh dari spesialisasi atau contoh dari generalisasi nah kemudian ada beberapa caratan lain yaitu ada namanya completeness constraint atau kekang kelengkapan dimana kekang itu ditujukan untuk menjawab begitu ya kira-kira pertanyaan apa yang menjawab itu adalah apakah suatu instan ya masih ingat ya instan ya instan dari super tipe harus juga menjadi paling tidak anggota dari subtipa ini contohnya ya kalau spesialisasi parsial itu boleh tidak boleh tidak menjadi bagian dari subtipa jadi yang ada di atas gitu ya dia boleh tidak turun tidak menjadi sub dia hanya steady super tipe dia tidak turun ke subtipanya kemudian untuk spesialisasi total dia harus menjadi anggota dari subtipa jadi tidak ada instan itu muncul dari yang disebut sebagai super tipe contohnya disini ya disini ada pasien pasien ada misalkan pasien namanya Benny Benny itu tidak bisa muncul atau instannya itu tidak bisa berasal dari entitas pasien dia harus salah satu dari rawat jalan atau rawat inap itu namanya spesialisasi total jadi saat penambahan pasien kucing maka dia harus dikategorikan menjadi salah satu di antara subtipa yang ada sedang yang namanya spesialisasi parsial adalah kendaraan motor contohnya tadi ya motor itu tidak muncul di mobil atau truck dia stay di kendaraan tidak apa-apa itu namanya spesialisasi parsial jadi commonly atau umumnya itu ada di spesialisasi total ini kita lihat lagi kemudian ada disjoinness constraint atau disjoinness constraint karena yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan apakah suatu instan sub-tipe bisa secara serentak menjadi anggota dari dua buah sub-tipe jadi boleh tidak misalkan satu sub-tipe yang ada di instan di sub-tipe tadi bisa tidak turun di dua-duanya atau hanya satu saja kemudian disitu ada dua macam pertama disjoin satu overlap jadi definisinya bisa dilihat disitu kemudian contoh saja langsung kalau di pasien disjoin artinya disjoin ini dia tidak boleh rawat inak sekaligus rawat jalan jadi misalkan si Benny tadi dia itu masuk di rawat jalan dan juga rawat inak tidak bisa ini harus dipisahkan atau dihilangkan jadi tidak boleh menjadi bagian dari dua sub tipe susah nanti kemudian disitu ada suku cadang disana overlap artinya suku cadang itu bisa barangnya sama instant entitasnya sama terdiri dari yang namanya spare part yang sama atau yang tersusun dari spare part kalau anda baca disitu suku cadang dengan kode AX03 memiliki jumlah sedia 60 buah 40 dari beli 20 berasal dari buatan sendiri jadi boleh overlap instant entitas tersebut boleh bisa atau dapat ada di suku cadang dibeli contohnya itu nanti kodenya disini overlap jadi yang pertama tadi kita ulangi ada namanya spesialis total yaitu nanti tandanya dua garis kebawah ke lingkaran ke sub entitas dan juga satu lagi nanti disujuan constraint dimana ada D dan O kalau D itu ada di bulet itu tulis di bulet annya itu D dan kalau O nanti O itu nanti O ini harus complete jadi bisa kita baca nanti sebagai pembeda subtipe sebenarnya ada lagi subtipe atau pembeda subtipe atau subtipe discriminator ini kurang lebih nanti gambarnya seperti ini kalau misalkan apa yang membedakan antara subtipe yang ada di bawah tadi nanti akan ditulis disitu apakah dia itu buku sadang buatan sendiri maka dia akan ke kiri sedang kalau beli kemudian pembeda subtipenya bisa dibuat tabel seperti yang terlihat di depan sedang kalau di pegawai tadi aturan pegawai tadi ada disjoint kemudian disitu tipe pegawai H untuk melambangkan harian T itu tetap dan K itu kontrak jadi kurang lebih seperti itu kalau kita mau bikin yang ada di disjoint constraint overlap tadi baik mungkin ini contoh soal contoh soal bisa anda lihat anda coba pahami ada bank memiliki tiga jenis rekening dan disitu ada anda bisa tahu baca dari situ anda langsung bisa menentukan yang disebut sebagai entitas dan atributnya apa dan disitu nanti ada aturan-aturan dimana akan membuat dia menjadi sebuah gambaran super tipe dan subtipe jadi silahkan buat model enhanced entity relationship nya kemudian sertakan pula pembeda subtipe dari situ nanti kita akan coba bahas kembali misalkan masih ada yang masih bingung baik itu saja materi entity relationship diagram silahkan diperhatikan kembali dibaca kembali jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kemudian ada tugas silahkan kerjakan atau latih dilatih begitu ya dalam beberapa hari akan saya sampaikan satu jawabannya sehingga Anda bisa mengetahui mana yang benar saya ucapkan terima kasih sedang menyimak materi terakhir kita terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati